Ada ulama menyebutkan latuk malul ibadah illa bil-akhlaqis sadidah. Ibadah tidak akan diterima secara sempurna oleh Allah kecuali harus disertai dengan akhlak yang baik. Orang sholat pakai kaos, dengan orang sholat pakai baju koko, sah dua-duanya. Yang satu pakai kaos, pakai celana panjang. Yang satu pakai koko, pakai kain, sarung. Dua-duanya pakai peci, sah dua-duanya. Cuma yang lebih mengadap yang mana? Yang pakai baju, baju koko. Tidak akan diterima ibadah secara sempurna dia punya pahala illa bil-akhlaqis sadidah. Kecuali disertai dengan akhlak yang baik pula. Kalau orang ngaji ada adapnya sholat Jum'at. Dia pakai gamis, kalau ada gamis pakai koko putih. Kalau ada kain putih pakai kain putih. Kalau ada sorban putih pakai sorban putih. Kalau ada cincin putihnya pakai cincin putih. Jam tangan putih. Sandal putih. Tuh begitu. Semata-mata semuanya ngamalin sunan abi. Tapi kalau kita kurang ngaji, tidak ada ilmu semaunya. Maaf. Kadang-kadang sholat Jum'at pakai pangsi. Paham gak? Banyak gak gira-gira? Banyak gak? Sholat Jum'at pakai pangsi banyak gak? Banyak. Kadang-kadang maaf-maaf. Ada orang pakai gamis tapi gak pakai peci. Ada orang pakai koko-koko gak pakai peci. Padahal pecinya ada di rumah. Tapi karena kurang adab kita, pengetahuan kita kepada Allah. Maka hal itu dianggap sebele. Padahal kalau kita mau ngamalin. Kita pakai peci putih, pakai baju putih, pakai cincin putih. Pakai jam tangan putih, sandal putih. Niat di hati semua sebelum pakai itu. Semata-mata menjalankan sunan abi warna putih. Selama melekat pecinya, bajunya, sarungnya. Dinilai pahala oleh Allah. Karena menyenangkan hati Nabi Muhammad.